Intro Salah satu program pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan adalah salah satunya peningkatan irigasi melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air. Program pembangunan yang difokuskan dari daerah pinggiran agar tidak terjadi lagi disparitas pembangunan pusat dan daerah. Dari wilayah timur Indonesia, terutama Provinsi Maluku yang memiliki potensi pengembangan pertanian di Pulau Buru dan Pulau Seram. Kedua pulau ini potensial sebagai pusat swasemada pangan di Provinsi Maluku. Melihat potensi lahan sawah di Pulau Buru saat ini berkisar 34.160 hektare dan sumber air yang melimpah dari Danau Alam Rana. Prioritas pembangunan bendung dan jaringan irigasi di Pulau Buru yaitu bendung dan jaringan irigasi yang sudah berfungsi dapat mengelairi areal sawah seluas 19.594 hektare. Sedangkan jaringan irigasi yang masih perlu dikembangkan untuk areal sawah seluas 14.566 hektare lagi. Bendung yang telah terbangun sebanyak 10 bendung, antara lain Bendung Wai Leman yang pembangunannya selesai pada tahun 2015 Bendung Wai Geren yang pembangunannya selesai pada tahun 2007 Dari jaringan irigasi yang telah terbangun dan saluran irigasi dengan sistem pengambilan airnya langsung atau fritek dari sungai Dan telah terbangun saluran primer sepanjang 10.456 meter Sama direktur irigasi, kita dengan Pak Geren, kita sudah sama-sama, kita sepakat Nah ini sudah kita, sampai dengan kita, kita sudah membangun kalau tanggung jawab kita untuk bendung, kemudian primer, sekunder itu telah kita bangun sangat baik Cuma yang kemarin kita masalah di masalah tersier, Pak Jadi tersier itu telah kita kemarin sinkronisasi dengan awal-awal bulan dengan pertanian di kementerian itu, di direktur irigasi Kita sama-sama sinkron, akhirnya kita dapat kata sepakat bahwa tersier ini dapat kita bangun bersama dengan pertanian Jadi tadinya kita tidak bisa masuk, tahun ini dapat kita masuk, Pak Jadi ya mungkin kita harapkan, kalau boleh Dalam ini kalau bisa ada APBNP yang khusus untuk kita bisa masuk ke daerah-daerah tersier Karena tidak perlu dana yang begitu banyak, Pak Kalau daerah ini sudah kita bangun, maka dengan sejadinya 10.000 hektare yang dijanjikan kita kepada Pak Presiden itu Kementerian Kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui balai wilayah Sungai Maluku terus menggelontorkan anggaran setiap tahunnya Untuk merehabilitasi jaringan irigasi dan bendung serta rencana pembangunan bendung baru di 15 lokasi tersebar di Pulau Buru Diharapkan Pulau Maluku akan dapat bersuas sempada pangan terutama beras dari Pulau Buru Masyarakat yang tinggal di Pulau Buru rata-rata transmigran dari Pulau Jawa yang dikirim pada tahun 1980-an sehingga pola tani yang diterapkan sama dengan petani di Pulau Jawa Adanya pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi dapat meningkatkan hasil panen petani dari 4 ton menjadi 6 ton padi per hektare Seperti yang dituturkan salah seorang petani dari Pulau Buru Kalau pengairan sangat bagus sekali Pak Karena tiap daerah itu ada bendung terus tesier saluran kecil-kecil bagus Pak Hasil maksimal di sini mungkin antara 4 lebih Pak sampai ke 5 Pulau Buru Provinsi Maluku diharapkan sebagai lumbung beras di masa yang akan datang dan akan menjadi kenyataan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!